disitu kan timbul pemindahan ini pemindahan daripada oil yang sangat berbahaya itu kalau dia masuk ke dalam balas tank masuk ke dalam balas tank balas tank dipompakan airnya keluar ya timbul pencemaran makanya dijaga betul kargo tank ini jangan sampai timbul kebocoran keberbocoran kita sudah selesaikan mengenai IOPP atau anex satu kita pindah sekarang ke CWX CWX dengan pola pemikiran seperti tadi adalah perlunya pemeriksaan dokumen apakah berupa drawing atau plan yang penting adalah punya type of profile sertifikat daripada STP STP ini identik kalau dengan oil itu adalah OES OES kegunaannya untuk memisah minyak dan air minyak dan air sedangkan STP adalah untuk mentreatment untuk mengolah pemurnian daripada kotoran kalau kita kanjangkan kata-kata STP ini adalah CWX treatment plan bukan plan begini tulisannya tapi plan pakai T plan pakai T adalah sifatnya sebuah mesin mesin pengolah CWX mesin pengolah CWX ini tujuannya adalah CWX yang tadi kotor bau kemudian juga punya bakteri yang itu kalau tumpah ke laut itu kan merupakan pollution pollution by CWX nah itu harus masuk ke dalam STP ini CWX itu kalau dia mau dibuang sama dengan tadi contoh OES kalau minyak kotor itu mau dibuang harus masuk dulu ke OES diolah di dalam OES keluarlah yang tidak mengandung minyak dengan indikator adalah di bawah 15 ppm itu juga STP STP dia boleh dibuang nanti kalau sudah merupakan air murni ada indikatornya di mesin tersebut tapi di dalam pemeriksaan dokumennya harus STP yang sudah punya yang sudah certified kemudian mungkin saja di kapal itu tidak punya STP ada beberapa kapal yang dia mempunyai komuniter komuniter beda cara kerjanya daripada STP komuniter adalah suatu pengolah limbah pengolah siwet dengan sistem chemical jadi limbah kotor itu di dalam suatu bujana mungkin tabung mungkin teks ini dimasukkan secara periodik ke situ bahan-bahan kimia yang mengakibatkan limbah tersebut menjadi murni menjadi tidak mengandung ini lagi bakteri lagi untuk itu komuniter ini kan harus lulus juga ini lulus juga pengujian yang dia harus punya type of profile sejujurnya dua inilah yang atau ini nomor satu atau nomor dua itu harus diperiksa sebelum nanti kita memeriksa teknisnya siwek treatment plannya kan dia harus punya pompa juga untuk memindahkan siwek tersebut ke dalam STP-nya kemudian di STP itu juga ada mesin-mesin pengolahnya sama dengan kita mencuci wajulah di dalam ini posing mesin mesin pencuci kain pencuci baju kan disitu di dalamnya itu ada beberapa kerja daripada mesin yang memutar yang menggulung baju dan sebagainya supaya baju itu bisa bercampur dengan deterjen atau dengan sabun dan sebagainya akhirnya dia akan menjadi bersih kemudian dibilas di dalam washing mesin tersebut mesin pencuci tersebut begitu juga kira-kira STP ini dan nanti ada panelnya yang kita bisa periksa dalam dia bekerjanya untuk memurnikan siwek tersebut efektivitas anunya nanti bisa diskusi dengan orang mesin di kapal sampai seberapa jauh siwek ini bekerjanya dalam satu hari dalam beberapa jam dan sebagainya itu bisa kita periksa yang penting pompanya bekerja bagus semua permesinannya pipa-pipanya bodi daripada STP itu tidak mengalami kebucaran kalau seandainya Anda masuk ke engine room terus masuk ke ruangan STP itu sudah bau busuk sekali bau kotoran berarti samsin kita akan memeriksa hasil daripada yang kotoran di dalam STP itu tetapi di luarnya sudah bau busuk berarti ada yang bocor bisa kita langsung rekomendasikan what happen kenapa mesin pengolah limbah kalau malah mengeluarkan bau busuk padahal dia mesin yang tutup rapat kenapa sekarang bau busuk berarti sebelum kita menguji hasil akhirnya yang merupakan air bersih pasti kita menjadi pertanyaan apa ini langsung direkomendasikan kemudian komunitor ini atau daripada STP kalau kapal mempunyai komunitor komuniternya diperiksa kita cek bahan kimia yang dipakai dan sebagainya yang membuat efektivitas daripada pekerjaan komunitor kinerjanya yang kita berusaha kemudian sama dengan pencemaran by oil yaitu standar seaway connection karena di dalam seaway dia juga punya holding tank sama dengan kita kenal di rumah kan safety tank dari WC kita akan kita BAB kita akan ditampung di holding tank holding tank ini kan suatu saat dia juga akan penuh dia penuh dia harus melewati standar seaway connection sama analoginya dengan tadi minyak slide tank itu disambungkan ke standar di chat connection supaya dia bisa punya fasilitis untuk dikirim kenal kita sudah selesaikan dua ini dua tipe anek satu dan anek dua nanti juga kalau anda butuh metode metode surveinya checklistnya bisa di WA saya atau dikirim email saya mungkin saya kasih contoh ininya contoh checklist untuk melakukan survei daripada anek satu maupun anek sempat yang pasti isinya adalah bagian pertama ini yang diperiksa kemudian bagian kedua ini yang diperiksa dan yang bagian ketiga lain sama Marpol aneks satu KOPP Marpol aneks empat CWX dan seterusnya aneks lima dan aneks enam sementara saya post dulu ini pembelajaran ini untuk kita melakukan absensi saya coba dulu panggilan apa buka dulu daftar absennya daftar hadir mahasiswa pagi daftar hadir mahasiswa malam di selamat di Oke, ini ada cek. Nadia, oke, tadi out. Coba kita cek dalam absensi apakah Nadia masih ada di lokasi. Oke, mahasiswa pagi Ryo Satrio. Ryo Satrio. Muhammad Raka. Muhammad Raka hadir. Natasya. Natasya Dewanti. Ridwan Ardiansa. Aditya. Hadir, Pak. Aditya hadir. Buat Maulana. Ahmad Junaidin. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Ahmad Junaidin hadir. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dandi Rinaldi. Hadir, Pak. Dandi Rinaldi hadir. Nadia. Hadir, Pak. Sudah masuk ya. Jadi sempat keluar datanya. Tenehan Doko. Hadir, Pak. Tenehan Doko hadir. Maulana Misbah. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Muhammad Gufron ada. Mbak Gaskara. Mbak Gaskara. Hadir, Pak. Izin satu device sama Ayung, Pak. Soalnya masih di kampus, Pak. Mbak Gaskara. Boang, Pak. Sauroy. Ayung ini masih soal malam, ya? Sore, Pak. Sore malamnya sama aja, kan? Iya, Pak. Sama aja, Pak. Maaf, Pak. Natasha. Natasha ada, ya? Iya, Pak. Satu device sama Kene, Pak. Sama Kene. Oh. Nang Kene ada, ya? Iya, Pak. Nang Kene ikut. Natasha sama Kene ada. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Ni se? Siapa lagi? Resistir. Siapa lagi? Sekarang mahasiswa malam, Dimas Rizky. Hadir, Pak. Dimas Rizky hadir. Laurentinus. Hadir, Pak. Laurentinus hadir. Januardi. Januardi. Muhammad Ali. Hadir, Pak. Muhammad Ali habir. Mazari Hazman. Hadir, Pak. Mazari Hazman. Ayung Baiduri. Ayung hadir, Pak. Ada tadi ya. Naufal Rafif. Hadir, Pak. Naufal Rafif hadir. Andika Lauren. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Lauren hadir. Amelia. Amelia. Amelia ada ya. Oh, ininya itu. Mic-nya bermasalah. Oke, saya catat hadir. Amelia. Bayu Segara. Hadir, Pak. Bayu Segara hadir. Natali. Natalie. Hadir, Pak. Amanda Rizki. Oke, Pak. Amanda Rizki Hadir. Laylatul Kitsia. Mati, Pak. Laylatul Hadir. Ario Bimo. Ario Bimo. Sahrul Rahman. Muhammad Torik. Hadir, Pak. Muhammad Torik hadir. Kais Rifansa. Hadir, Pak. Rifansa hadir. Subahan. Hadir, Pak. Subahan Diki ya. Hadir. Fauzi Kuncoro. Kuncoro hadir. Firman Sa. Hadir, Pak. Firman Sa hadir. Hadir. Ranto Frederik. Ranto. Michael Peter. Lagi di jalan kali, Pak. Lagi di jalan ya. Tadi saya sempat lihat device-nya. Sekarang kemalah. Hilang. Ini ada Peter-nya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Ada, Pak. Ada ya. Siap. Jadi, masih aneh ya. Daya ingat saya masih kuat. Tapi sepintas saya lihat nama Pak Peter ini disini. Lagi di jalan, Pak. Di tol, Pak. Iya, iya. Oke. Kebukur. No problem, Pak. Pak Ario udah, Pak. Ario hadir, Pak. Ario. Ario hadir, Pak. Ario itu dimana ini sekarang? Device-nya. Coba ngomong. Tahu, Pak. Oh, ini ya. Oke. Ario. Ranto hadir, Pak. Sebentar, sebentar. Ario hadir. Sarul hadir juga. Ranto hadir. Iya, Pak. Iya, Ranto. Sarul hadir. Iya, Pak. Oke. Thank you. Kau komplit nih. Kau tinggal Januardi. Kau rayu Januardi. Oke. Ini ada chat lagi. Buat Maulana. Mahasiswa pagi. Sari, Pak. Buat Maulana. Mahasiswa pagi, ya. Oke. Oke. Maulana, misbah. Ada? Pak Ridwan Hadiansa hadir, Pak. Ridwan hadir. Ya, oke. Ryo Satrio. Maulana, misbah. Dua orang di mahasiswa pagi. Ya. Kita lanjutkan. Yang berkaitan tadi yang kita bahas adalah Ya, sudah kita bahas. Kita bahas tadi. Sekarang garbage. Garbage is simple, ya. Kita bisa membayangkan kondisi di darat, ya. Di mana adanya gerbeks manajemen plan, ya. Gerbeks manajemen prevention plan. Ini juga di darat sudah diterapkan juga sekarang. Seperti di Sipiar, di pabrik-pabrik, di mall-mall. Di mana perlunya manajemen untuk gerbeks ini. Di mana di situ sudah terarah planning-nya. Sampah itu dibagi-bagi menjadi jenis-jenisnya. Sampah organik, non-organik, logam, plastik, dan sebagainya. Kita sering nonton di TV juga bahwa plastik adalah salah satu jenis sampah yang tidak bisa larut di alam. Jadi untuk itu harus didaul ulang. Jadi di dalam koleksinya, mengumpulkannya di setiap rumah, di setiap pabrik, di setiap mall, dan sebagainya. Itu harus terarah. Gitu juga dengan di kapal. Di kapal gerbeks manajemen prevention plan itu adalah sebuah sistem untuk memanajemen. Sistem manajemen ini sudah berlangsung sebelum markle ini diterapkan. Yaitu adanya ISM Code. Ada ISM Code di mana secara teknis sudah diterapkan di dalam safety construction atau SOLAS. namun SOLAS hanya memberikan petunjuk-petunjuk teknis. Bagaimana memeriksa suatu peralatan di kapal supaya tidak terjadi kecelakaan, tetapi manajemennya belum ada. Itu dibikinlah di kapal yang namanya SMS. S. Safety Management System. Sebuah buku petunjuk untuk membuat prosedur-prosedur bagaimana menanggulangi, mempersiapkan, memberi latihan supaya jangan terjadi kecelakaan-kecelakaan. Gitu juga dengan gerbeks manajemen prevention plan. Suatu rencana untuk mencegah supaya sampah-sampah ini tidak menimbulkan bencana bagi lingkungan laut. Jadi di situ sudah diatur, di kapal itu harus dibikinkan collecting gerbeks, tong-tong sampah. Mungkin dengan diberi warna, mungkin diberi label, dan sebagainya. Sampah itu dipolongkan seperti yang tadi saya bilang, organik, non-organik, logam, kemudian plastik, dan sebagainya. Kenapa? Karena sampah ini kalau dibiarkan, dia akan menjadi bencana buruk bagi kapal, apalagi kalau kapalnya itu passenger ship yang juga menimbulkan image. Karena kapal passenger yang diutamakan adalah penampilannya senyaman mungkin, sebersih mungkin, dan seindah mungkin. Kalau untuk menyelamatkan kapal dia dari segi keburukan sampah, kan dia buang seenaknya ke laut. Akhirnya laut yang menjadi bencana pencemaran sampah. itu harus dia bikin suatu planning ini. Kemudian penyentauan daripada gerbeks manajemen prevention plan ini harus ada juga gerbeks record book. Sama dengan analoginya tadi. minyak, kan ada oil record book. Malah di situ ada part one, ada part two. Untuk sampah juga gitu. Semua yang berkaitan dengan kondisi timbulnya sampah, di record. Saya juga sering kalau main ke mall, kalau sudah jam 4 atau jam 5 itu, saya lihat ada orang yang keliling setiap stand-stand atau blok-blok daripada mall itu, toko-toko itu, dia mulai mengumpulkan sampah. Yang sampah mungkin tidak enak ditaruh di depan tokonya dia, di depan stand-nya dia, jadi sampahnya masih di dapurnya. Masih di dapurnya itu, si tukang sampah yang mungkin sudah digaji untuk sebuah mall yang begitu banyak ruangan-ruangannya, kemudian dia masuk ke dalam, kemudian dia bawa bungkusannya atau dalam box kecil, dia masukkan ke box pengumpulnya, kemudian dia tulislah dalam catatan. Pemanya blok sekian, lantai sekian, itu sekian banyak sampah yang dia gunakan. Manajemen jenis inilah yang membuat suatu cara untuk mencegah jangan sampai terjadi pencemaran sampah. Makanya perlu ada gerbek di korbu. Jadi saya juga mengembangkan gimung yang saya pakai selalu cek di kapal, tapi seperti saya kasih contoh tadi, saya sering melirik, melihat di mall-mall itu, orang juga sudah menerapkan yang namanya manajemen sampah. Untuk mengumpulkan sampah itu, harus rutin setiap hari. Sudah sore hari, mungkin sampah sudah mulai dibuang, supaya besok paginya mereka dengan kondisi mal atau gedung-gedung atau ruangan-ruangan tidak penuh dengan sampah lagi. Mulai lagi dibangun sampah, diada sampah dalam satu harian, sudah lagi dibuang sore harinya, dan begitulah terusnya secara manajemen kita bisa menghilangkan hal yang sifatnya gerbex pollution. Permesinannya adalah adanya insinerator. what the meaning insinerator? Insinerator adalah mesin pembakar. Kalau orang yang mempunyai kepercayaan tidak mengemburkan jenazah, seperti orang Hindu, orang mungkin agama lain, seperti agama kehucu, mereka punya rumah pembakar mayat. Rumah pembakar mayat, di mana kalau dulu zaman lama, seperti Bali atau Hindu di India, mereka membakar mayat dengan tumpukan kayu. Nanti dibaringkan jenazahnya di situ, dibakarlah kayunya, akhirnya jenazah menjadi abu bersamaan dengan abunya kayu tersebut. Kemudian diambillah tumpukan abu manusianya, itu yang istilahnya dikremasi. Namun dengan timbulnya anum modern, teknologi modern, pembakaran mayat dengan kayu, tumpukan kayu itu sudah tidak efektif dan efisien lagi. Sekarang hanya dengan memakai alat pembakar yang pakai semprotan seperti bahan bakar gas dan sebagainya, seperti kita memasak dulu pakai tunggu, pakai kayu, bahan bakarnya, sekarang kan sudah pakai LPG dan sebagainya. Itu kan sudah sangat jauh perbedaan kecepatan panasnya, kemudian kebersihannya kompleks daripada peralatan itu lebih sempurna, makanya sekarang ini membakar mayat dengan insenerator. Alat di dalam rumah mayat tersebut adalah ada yang namanya insenerator. Untuk sampah juga begitu. Ada insenerator. Insenerator ini ada dua macam. Insenerator untuk membakar sampah dalam arti gerbej. Kemudian ada insenerator juga untuk membakar limbah ini. Limbah daripada minyak oli. jadi oli juga harus dibakar dengan insenerator. Kita langsung saja membahas kondisi pencemaran gerbeks dengan pencemaran udara. Kalau di pencemaran gerbeks insenerator ini kinerjanya yang kita bilai. Kinerjanya seberapa bagusnya insenerator ini bekerja. Sampai dia dari sampah bisa menjadi abu. Kemudian berarti satisfaction adalah insenerator yang kita periksa dalam rangka pencemaran sampah. gerbeks. Namun kalau di insenerator yang sifatnya untuk membakar minyak mentah untuk minyak minyak kotor pengganti daripada oli kotor itu dibuang yang tadi pakai ini pakai fasilitas standar disat connection. standar disat connection ini adalah sarana minyak kotor yang keluar dari slot tank melalui standar connection dibuang ke darat. Untuk mengurangi kerja itu sistem itu makanya di kapal sampah olinya dibakar. Kenapa dia masuk ke dalam tugas kita dalam memeriksa marpol di bagian aneks 6 ini? Karena insenerator disini berfungsi adalah efek dari kerja insenerator ini menimbulkan pencemaran udara enggak? Tadi kan kita menginginkan pencemaran minyak itu jangan terjadi jadi minyak itu kita bakar supaya dia menjadi abu. Abu kan ngampang koleksinya mengumpulkannya. Tapi kalau minyak kan bisa belepotan bisa tumpah sana sini butuh drum dan sebagainya butuh tangki dan sebagainya. Jadi itu dia dibakar. Setelah insenerator ini bekerja dia akan menimbulkan asap exhaust. Exhaust inilah yang dinilai. Sama dengan exhaust yang di item satu di item dua di item tiga kalau kita membahas tentang masalah permesinan daripada pencemaran by udara nitrogen oxide emission from diesel engine atau NOX sulfur oxide atau shock itu adalah efek daripada exhaust case efek dari exhaust case itu kita periksa permesinan itu mulai daripada technical file dari permesin setiap mesin di kapal itu harus ada profile technical file nya jadi sekarang ini semenjak ini diberlakukan peraturan ini semua mesin yang harus dipakai di kapal yang dikatakan marine use itu itu wajib untuk menyerahkan technical file dari semua partnya mulai partnya dari cylinder heat itu kemudian ada valve nya ada piston ada cylinder liner nya dan seterus dan seterusnya itu kan disitu akan timbul pembakaran pergeseran kehausan dan sebagainya jangan sampai mesin itu mengalami asap yang di atas ambang batas jangan dia mengandung unsur-unsur yang membahayakan bagi bumi ini itu antara lain seperti nitrogen sulfur antara dua ini seperti juga ini perlu kita perhatikan juga mungkin karbon dioksidanya dan karbon monoksidanya itu yang kita langsung loncat ke masalah permesinan yang mengatur tentang masalah aneks nya jadi kita kembali lagi ke tadi yang ini kita sudah selesai dokumen kemudian machinery insinerator kemungkinan juga di kapal ada gerbech treatment plan kalau dia enggak pakai insinerator mungkin kapal membeli gerbech treatment plan yang mirip dengan mesin pengolah siwek itu identik dengan mesin pengolah gerbech cuman medianya yang berbeda yang satu limbah kotoran yang satu sampah tapi di treatment sama dia kemudian kalau segi halnya yaitu gerbech collection facilities itu yang tadi bak sampahnya kotak box sampahnya itu disediakan se anum mungkin se fasilitas mungkin baru nanti kita masuk ke anex 6 anex 6 itu pertama adalah technical file sudah kita bahas tadi kemudian insinerator juga harus punya type approval certificate mana type approval certificate itu dia sudah lulus dalam arti tidak menimbulkan pencemaran jadi pencemaran yang diolah dari sistem pencemaran lagi kan insinitor itu adalah untuk menyelesaikan pencemaran umpamanya menyelesaikan pencemaran dalam membakar sampah menyelesaikan pencemaran dalam membakar oil tetapi dia sendiri juga menimbulkan pencemaran karena dia kan kerjanya membakar kerjanya membakar pencemarannya itu harus dites dengan type approval ini bahwa dia tidak menimbulkan efek pencemaran kemudian di exhaust gas daripada setiap mesin itu ada dipasang cleaning system itu juga dicek type type approval certificate kemudian perlu lagi adalah ini masih dokumen semua yang diperiksa adalah bunker delivery note kenapa bunker delivery note ini dicek dan didokumented oleh pihak kapal karena disarankan sekarang bagi kapal yang membeli bahan bakar untuk kebutuhan fuel mereka itu pertama dari sumber yang resmi diizinkan oleh pemerintah seperti di Indonesia di Pertamina dan setiap banker company itu mendapat approval juga dari Pertamina seperti kita lihat sekarang pompom bensin untuk mobil kan semua certified oleh Pertamina begitu juga setelah perusahaan itu certified oleh yang berwenang kemudian setiap dia menjual bahan bakar tersebut harus ada tercantum di situ unsur-unsur kimia daripada yang ada di bahan bakar tersebut salah satu yang menjadi perhatian adalah kandungan sulfur jangan sulfurnya melebihi batas yang sudah ditentukan nanti Anda bisa lihat di website atau di salah buku-buku yang lain berapa sulfur yang disaratkan terolah umpamanya disaratkan maksimum 2% maksimum 2% ini hanya contoh saja saya belum membicarakan kebenaran benar bersalah makanya saya ingat Anda untuk melihat angka yang sebenarnya dari situ baru dibeli bahan bakar ada daftar daripada kandungan bahan bakar itu yang masuk di dalam bunker delivery itu diperiksa oleh supplier apakah selama lewati ambang batas yang disaratkan seperti tadi contohnya sukunya tidak boleh lebih dari 2% ternyata ada juga kapal-kapal yang membeli ada mungkin yang kandungannya 2,5% itu bisa mendapatkan rekomendasi bahwa mereka melanggar kaedah atau peraturan tentang masalah international air pollution prevention jadi pencemaran udara yang ditimbulkan dari pembakaran mesinnya itu akibat daripada bankernya itu tidak memenuhi saran kemudian ozone depleting susan record book itu adalah hal yang berkaitan semua alat pendingin itu harus didata karena alat pendingin itu mempunyai zat untuk bisa proses pendingin yang terjadi salah satu contohnya freon didatalah semua ininya alat pendingin seperti air condition ada berapa unit di kapal apalagi kalau kapalnya passenger ship pasti ininya banyak sekali kapasitasnya banyak sekali tinggi sekali tentang air condition kemudian yang berkaitan dengan ini alat pendingin lain seperti refrigerator freezer freezer kan banyak macam ada untuk meat ada vegetable ada fruit dan macam-macam freezer untuk kebutuhan pembukuan daripada semua yang berkaitan dengan makanan itu direkod semua itu dicek dalam record book berkaitan dengan ininya ya diperiksalah sistem or equipment content di cek secara fisik yang tadi saya bilang air condition refrigerator freezer dan sebagainya oke ada yang minta izin live ya silahkan juga bersamaan sekarang time is over jadi saya akhiri ininya penjelasan dari presentation dan sebagainya namun sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau komen tadi belum sempat di absen halo any question tidak ada yang komen pada di tempat not yet pak not yet ya oke pak ya oke kalau begitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak ya sama selamat